Yauduh deh, seperti yang kalian ketahui di Instagram, kalau nihil membuka program bantu editin, dan dari banyaknya request, entah kenapa banyak banget yang minta face swap. Kenapa tuh? Mulai gak pedekah dengan wajah puber kalian? Nggak, nggak. Maka dari itu, video ini gue akan sharing ke kalian cara face swap dengan mudah, cukup click and drag. Simak video ini. Ngomong-ngomong, konten seperti ini pernah gue rilis juga di short, dengan cara umum, yaitu menggunakan photoshop. Tetapi di video ini, gue akan menggunakan AI gratis yang bernama ROOP. Kalian bisa akses linknya di kolom deskripsi. Inilah tampilannya. Pertama, silakan kalian login dengan akun github kalian. Kalau belum punya, silakan daftar aja dengan email kalian, oke? Setelah itu, sudah diberikan contohnya di sini. Ada Keanu Reeves, dan di bawahnya ada Arnold Suasana Segar. Ini potongan scene film Terminator ya. Jadi, nggak cuma foto. Melainkan video juga bisa. Tetapi, kita akan hapus dulu short-nya. Hapus. Hapus. Nah, pada short, kalian tinggal klik and drag foto portrait kalian ke sini. Pada target, kalian klik and drag foto figure seseorang bisa dari scene film atau fotografi yang memiliki visual menarik. Kalau sudah, hilangkan centang pada Keep FPS dan Keep Frames. Karena itu adalah opsi untuk video. Karena ini adalah foto, jadi tidak perlu centang opsi tersebut. Yang dicentang itu cukup enhance face-nya aja, agar wajahnya nggak burik. Selesai, tinggal klik submit. Dan inilah hasilnya. Video. Selain menukar wajah, EA-nya mampu menyamakan warna kulitnya. Terus bisa memposisikan dengan baik angle wajahnya. Dan juga menyatukan lightingnya. Wih, mengwadau. Mudah banget kan? Kalian hanya tinggal klik and drag foto-fotonya. Lalu submit. Sampai jumpa. Nah, kalau ada yang seperti ini, tinggal masking aja bagian yang ranjunya di Photoshop. Bang, kalau fotonya makhluk mitologi gimana? Bisa, asal masih terlihat bentuk wajahnya. Kalau wajahnya masih terlihat buram, kalian tinggal enhance lagi aja. Baik di Real EAS Argan atau Codeformer. Yang juga sudah gue pernah bahas sebelumnya. Eh, itu yang lagi nonton. Ayo, mau dipakai buat apa? Ayo, gue liat-liat ada yang mikir makin kesini makin kesana. Hati-hati ya, Duda. Ingat, ada undang-undangnya. Jangan salah gunakan AI. Dan Rube ini juga menggunakan skrip yang jika lu memasukkan gambar berunsur NSFW, maka prosesnya tidak akan optimal atau bahkan tidak bisa sama sekali. Gitu. So, sekian video kali ini. Begitulah cara mudah face swap dengan bantuan AI, Rube. Next, kita akan kumpas tuntas soal generatif feel yang ada di Photoshop. Oke, Duda. Terima kasih juga yang udah support channel ini dengan mengirimkan Saweria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru yang ingin gue share kepada kalian. Thanks, Yaudude. Gue Ega. Sayu. Sampai jumpa.